Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa sholat wa salamu ala rasulillah amma ba'du Para pecinta Al-Quran yang berbahagia pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran dengan belajar cengkok pemula bagaimana kita memberikan cengkok di ayat-ayat yang kita baca dengan irama sendiri dan kita akan mendapatkan kebahagiaan disitu dalam membaca Al-Quran mari kita simak bersama-sama Para pecinta Al-Quran yang berbahagia yang perlu kita tekankan disini yang pertama kali sebelum kita itu memberi cengkok maka tajwid kita harus benar cara membaca kita harus sesuai dengan tajwid nah bagaimana cara memberi cengkok yaitu kita lihat di ayat-ayat tersebut ada tidak yang panjang atau yang guna atau yang ikhfa yang bisa digunakan atau dipanjangkan apabila tidak ada kita cukup membacanya biasa saja itu cara yang termudah dan memakai lagu sendiri karena kebahagiaan dalam baca Al-Quran itu sesuai dengan irama kita nah disini tidak ada yang panjang lebih dari satu alif maka tidak perlu kita memberikan cengkok disini lurus saja itu tidak apa-apa rasakan kenikmatan di dalam membaca Al-Quran dengan irama sendiri yang penting benar hurufnya seperti ayin begitu ya seperti qaf memang kita contohkan disuruh wakia ini karena banyak sekali yang request untuk bisa diberi cengkok disuruh Al-Wakia ini di ayat 2 ini juga tidak ada yang panjang ya jadi kita biasa membacanya itu biasa saja tidak perlu dicengkokkan sukun kof itu adalah kolkola kita pantulkan nah lagunya sesuai lagu anda saja saya hanya memberikan contoh yang bisa merasakan lagunya itu anda sendiri nah disini juga tidak ada yang panjang maka tidak perlu kita memberikan cengkok ya tanbin bertemu roh ini adalah idram bila guna dan dia itu tidak guna atau tidak berdengung ini pun yang panjang satu alif di belakang ini juga tidak perlu diberi cengkok ya kita lurus saja ya dengan irama-irama kita sendiri kita rasakan sendiri kita nikmati lantunan lagu Al-Quran itu kita dengarkan sendiri nah ini juga merupakan ayat yang tidak ada guna disini nah kalau kita lihat selanjutnya di ayat yang 6 maka ini kita temukan ada yang panjang ya yang disini ada ini bisa panjangnya 2 setengah alif atau 5 harokat kemudian disini ada tambin bertemu dengan mem yang panjangnya itu bisa 1 setengah alif ini namanya idram b guna kemudian juga nun bertemu dengan bak ini ikhlap ada 3 berarti disini yang bisa kita beri cengkok kita coba ya ini langsungkan ya jadi disini ketika kita membaca yang panjang ini kita beri cengkok disini cengkoknya bagaimana ya dilenggak lenggokkan saja sesuai hati nurani kita ya nah seperti itu ya jadi kalau misalnya sepertinya kita itu sebelumnya membaca itu lurus saja nah ketika panjang ini kita punya kesempatan untuk memberikan cengkok disini sehingga bacaannya lebih indah lebih indah menurut siapa ya kita sendiri kita dengarkan sendiri kita nikmati sendiri itu kata kuncinya sehingga kita bisa mencintai Al-Quran dengan ikhlas disini ada dua yaitu kumtum karena dia itu ikhfa kemudian disini ada tanwin bertemu dengan sak karena ikhfa juga maka ini bisa kita beri cengkok jadi kalau ikhfa itu karena cukup panjang ya karena dia itu digunakan dia itu samar tapi dia itu dipanjangkan maka bisa kita beri cengkok cengkoknya sederhana saja wakuntum wakuntum azwajan salasah wakuntum azwajan salasah nah seperti itu kemudian kita lanjutkan di ayat 8 kita coba di ayat 8 ini apakah ada nah kita lihat dulu disini disini ada ma ashabul nah disinilah kita tempatnya mencoba untuk memberikan cengkok itu di matjaismun fasil jadi ketika kita baca ma ini silakan dilenggokkan ya kalau yang lain jangan dilenggokkan karena takut itu kepanjangan matobi'nya atau yang satu alif nanti kepanjangan bisa merusak tajwid jadi lagu itu nanti mengikuti tajwid bukan tajwid mengikuti lagu biar betul jadi cengkoknya itu di yang panjang saja fa ashabul maimanati ma jadi sederhana ya ma ma fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah yang lain lurus saja kita lanjutkan disini juga ada yang panjang yaitu ma dan disini kita beri cengkok ya wa ashabul maishamati ma ashabul maishamah jadi cengkoknya itu yang penting tidak falas dicoba saja tidak ada ketentuan harus seperti ini seperti ini dicoba saja menurut irama anda sendiri ya wa ashabul maishamati ma ashabul maishamah kita lanjutkan kalau di ayat selanjutnya ini yaitu ayat 10 dimana kita memberikan cengkok yaitu di belakang ya yaitu di akhir ayat karena dia itu merupakan mat'alit lisukun yang boleh kita panjangkan sampai 3 alif nah disitulah kita beri cengkoknya wa ashabinkun ashabinkun nah boleh belakangnya ini kita modifikasi cengkoknya terserah anda ya wa ashabinkun ashabinkun nah tidak masalah kita panjangkan sambil digetarkan dicengkokkan dikit-dikit lama-lama anda bisa terbiasa wa ashabinkun ashabinkun nah di ayat 11 ini yang mana yaitu di ula'ika ini kan panjang ini marja ismun fasil dan di akhir ayat juga maka disitulah kita memberikan cengkoknya ula'ika'lmukarrabun ula'ika'lmukarrabun jadi yang sebelumnya itu lurus ula'ika'lmukarrabun kita lanjutkan satu ayat lagi fi jannatin na'im disini ada tashdid nun tashdid nun juga disini bentukan dari al-ta'rif ini ini adalah guna yang ini al-ta'rif bertemu dengan nun ini guna semuanya kita bercengkok disitu fi jannatin na'im berarti ada tiga na'imnya juga ini dicengkokkan coba fi jannatin na'im lagi fi jannatin na'im sadaqallahu'l-la'im assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh